Geng Motor XTC dan Mo'on Raker baru-baru ini dikaitkan dengan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya, Eki. Diduga Vina dan Eki tewas karena adanya masalah di antara dua geng motor ini. Di dalam isi dakwaan kasus tersebut, para terpidana mengaku menyerang Vina dan Eki lantaran memakai jaket khas XTC. Satu pelaku, Andi, yang saat itu dijadikan buron mengaku ada masalah dengan anggota XTC. Andi kemudian mengadukan masalah itu kepada geng motor Mo'on Raker, para terpidana saat itu tak. Sengaja melihat Eki menggunakan jaket XTC tengah membonceng Vina. Alhasil, geng motor itu mengejar Vina dan Eki lalu menangkap serta menghajarnya hingga tewas. Ketua XTC kota Cirebon, Alfian, membantah geng motornya terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Ia mengklaim sampai saat ini anggota dan antarorganisasi tidak ada permasalahan. Teman-teman media bisa menyaksikan tidak ada pembatas dan kami kerap nongkrong bareng di beberapa kesempatan, katanya saat ditemui di sebuah gedung kesenian di kawasan Stadion Bima, kota Cirebon, Kamis, 30 Mei 2024, kendati. Demikian, Alfian mengakui Eki merupakan anggota XTC wilayah Kabupaten Cirebon. Kalau Vina saya kurang tahu, mungkin dia bisa disebut pacarnya Eki, tapi kalau untuk lebih jauhnya simpatisanlah, imbuhnya. Alfian juga menegaskan pihaknya tidak mengenal para pelaku yang kini telah diringkus polisi. Kalau para pelaku, 8 terpidana dan 1 tersangka kasus Vina, kami gak ada yang kenal. Artinya, mereka juga bukan anggota komunitas motor di antara kami, jelas Alfian. Intinya yang kami tahu tidak ada konflik yang melatar belakangi Eki menjadi korban pembunuhan, karena pada saat itu pun XTC mengetahui kejadian tersebut, kami langsung mempercayakan ke pihak berwajib. Mo'on Raker turut membantah, Ketua Mo'on Raker Cirebon, Indra Budi Lesmana, menyebut para terpidana pembunuhan Vina dan Eki bukanlah anggota komunitas motornya, ia berujar empat geng motor seperti XTC, GBR, Konak, dan Mo'on Raker. Telah bertransformasi menjadi ormas, kalau saya sendiri menolak keras dengan adanya pernyataan tersebut, perseteruan antara XTC dan Mo'on Raker, karena pada dasarnya kami sudah menjaga kondusivitas setelah bertransformasi menjadi ormas atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, POKP, seperti XTC, GBR, Konak, dan Mo'on Raker, Ujar Indra, dikutip dari tribunjabar.id, Jumat, 31 Mei 2024. Intinya yang kami tahu tidak ada konflik yang melatar belakangi Eki menjadi korban pembunuhan, karena pada saat itu pun XTC mengetahui kejadian tersebut, kami langsung mempercayakan ke pihak berwajib, Mo'on Raker turut membantah, Ketua Mo'on Raker Cirebon, Indra Budilesmana, menyebut para terpidana pembunuhan Vina dan Eki bukanlah anggota komunitas motornya. Ia berujar empat geng motor seperti XTC, GBR, Konak, dan Mo'on Raker, telah bertransformasi menjadi ormas, kalau saya sendiri menolak. Keras dengan adanya pernyataan tersebut, perseteruan antara XTC dan Mo'on Raker, karena pada dasarnya kami sudah menjaga kondusivitas setelah bertransformasi menjadi ormas, atau Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, OKP. Seperti XTC, GBR, Konak, dan Mo'on Raker, Ujar Indra, dikutip dari tribunjabar.id, Jumat, 31 Mei 2024. Indra menjelaskan, Mo'on Raker masih terdaftar sebagai komunitas motor yang diakui oleh Ikatan Motor Indonesia, ini, dan tidak akan mengubah legalitasnya menjadi ormas, atau OKP. Ia menduga para pelaku hanya menggunakan nama Mo'on Raker tanpa benar-benar menjadi anggota, jadi, ini bisa dikatakan oknum atau hanya simpatisan, mungkin hanya membawa nama, Mo'on Raker, biar gimana gitu, katanya. Terima kasih telah menonton!